Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Dan salam sejahtera Untuk kita semua Prospek kita kali ini teman-teman Saya akan Berikan Sedikit gambaran Tentang Sebuah usaha yang modalnya kecil Untungnya Sangat besar teman-teman Dan ini sudah Tidak asing lagi ya kita lihat Cuman Perbedaannya Di hiasan-hiasannya itu teman-teman Ini kalau di daerah Bali dan Jawa Timur Disebut Donat Donat ya teman-teman Ini cuman dikasih hiasan-hiasan Seperti Coklat Ini dipoles dengan coklat Kalau yang Kecil-kecil ini Namanya Mesis Cara untuk Mengembangkan usaha seperti ini Teman-teman Bisa Dengan cara Dikin sendiri Atau Hanya semat sepatu Atau langsung bisa Order Ke produsenya Dengan cara Teman-teman bisa Bagi hasil Selain donat juga ada Semacam gini Nafis ya teman-teman Teman-teman juga bisa buka Semacam gini Jangan sampai Kemudian Menjadi Penghalang Untuk pita sukses Disini ada banyak Variannya teman-teman Tapi ini tetap Namanya semuanya Itu donat Ya Ini juga Sebenarnya warna coklat Teman Jika si Warna hijau Disubah rasanya Teman-teman Ini keju Ya Ini mudanya sedikit Teman Kita Hanya perlu Berkreasi sedikit Bagaimana caranya Agar Om kita itu bisa Menari Kalau kita lihat ya Untuk teman-teman Yang ada di rumah Kalau lihat Cukup lihat saja Donat ini Sudah pasti Merasa ngiler Sudah merasa penanggung Ini Agar teman-teman Agar Agar Kalau teman-teman Jual di pasaran Donat semacam ini Harganya Bisa Harga Rp. 2.000 Ya Lumrahnya Bisa kita jual Rp. 2.500 Atau sampai Rp. 3.000 Ya Dan Donat ini Kalau sudah jual Rp. 3.000 Masih Bagus Jepang Sampasar Yang pertama Ya Bagus Dan yang kedua Ya Rasanya enak Teman-teman Apa deh Jangan sampai Kita kalah Di kemasan Soalnya Kesan pertama Yang terlihat orang Yaitu Kemasannya Seperti ini Saya rasa Sudah Sangat bagus Ya Kemasannya Tapi teman-teman Kalau misalnya Mau Jadi semacam Bersama Ini Agarnya Sudah Yang Dikiran Kalau misalnya Mau Naruh Naruh Ketuk Ketuk Kecil Seperti Toko Sembaku Korun Kelontok Atau Lain Sembanya Mungkin Teman-teman Bisa Ditaruh Dengan Harga Rp. 1.500 Jika Toko Toko Dan Toko Toko Itu Bisa Menjual Dengan Harga Rp. 2.000 Biar Kompetisi Harganya Tidak Terlalu Mahal Teman-teman Dan Untuk Ini ya Untuk Wadahnya Bisa Teman-teman Pesan Di Tokopedia Di Sope Atau Bisa Dicarik Di Pasar Terdekat Karena Sudah Banyak Teman-teman Bila Misalnya Teman-teman Tidak Tau Bagaimana Caranya Membuat Donat Yang Bagus Donat Yang Empuk Dan Cara Menghias Donat Agar Bagus Seperti Ini Teman-teman Bisa Lihat Di Google Atau Di Youtube Itu Itu Sampai 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 Ini Donat Ini Masih Menjadi Makanan Yang Banyak Diminati Oleh Masyarakat Teman-teman Kalau Kalau Teman-teman Mau Jualan Kesembako Sembako Atau Jadi Salesnya Donat Bisa Disusun Seperti Ini Tempatnya Di Di Atas Itu Dikasih Semacam Rombok Teman-teman Kemudian Biar Bisa Meminimalis Tempat Banyak Dikai Gini Bisa Dilihat Teman-teman Biar Jalan Bawaknya Mudah Dan Tidak Terbentuk Kalau Misalnya Lewat Jalan-Jalan Yang Sepit Kemudian Lanjut Komunikasi Dengan Cara Kita Nawarin Kalau Bihanya Setuju Oke Kita Taruh Dan Kita Harus Rutin Nyampalnya Biar Belakang Tidak Ngecewa Itu Saja Bagaimana Kali Ini Jangan Lupa Untuk Teman-teman Yang Menonton Silahkan Di Subscribe Pada Bidah Bulu Juga Aktifkan Kompon Notifikasi Daya Loncengnya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Berikutnya Dari Channel Daku Sinis Surat Setelah Teman-teman Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaru Terbaru Terbaru